Assalamualaikum sahabat kembali lagi di channel ini Joy Karnadi ya Apa kabarnya sahabat hari ini semoga sehat selalu Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi cara membuat pupuk organik kalsium sahabat ya Untuk tanaman kesayangan kita Menggunakan cangkang telur atau kulit telur seperti ini Simak terus Perlu diketahui sahabat di kulit telur ini atau cangkang telur ini Mengandung usur hara kalsium Magnesium dan pospor Yang tentunya sangat dibutuhkan oleh semua jenis tanaman Nah di cangkang telur ini ada kalsium karbonat yang sangat baik Sebagai mineral untuk tanah Jikalau tanaman kekurangan kalsium Maka dapat mengakibatkan pertumbuhannya menjadi terhambat sahabat ya Atau kerdil Bunga dan buah bisa menjadi rontok Yang mengakibatkan gagal panen Oke dilanjut sahabat Nah caranya gampang banget sahabat ya Kita cuci terlebih dahulu hilangkan lendirnya Kemudian dijemur di terik matahari seperti ini Nah setelah kering seperti ini Siap kita haluskan Menggunakan blenderan sahabat ya Bisa juga ditumbuh Nah saya gunakan blenderan seperti ini Nah setelah kita remukan sahabat ya Si cangkang telurnya siap kita haluskan Nah sahabat ini sudah halus ya Tetapi tidak terlalu halus Tidak masalah sahabat ya Siap kita aplikasikan Perlu diketahui sahabat Sebenarnya selain kita taburkan langsung sahabat ya Di pinggiran tanaman Ini juga kita bisa buatkan pupuk organik cair Sebagai contoh disini ada tanaman aglonema sahabat ya Nah pinggirnya kita gemburkan terlebih dahulu Dengan garpu seperti ini Hati-hati mengenai perakaran tanamannya Fungsinya penggemburan ini sahabat ya Biar mudah terserap Intinya mungkin biar mudah tercerna ya Terurai Setelah digemburkan Kita taburkan saja Seperti ini di pinggir tanamannya ya Takarannya bisa diperkirakan sahabat Asalkan jangan berlebihan Interval penggunaannya pun Bisa sahabat perkirakan Dan saya sarankan Satu bulan sekali bisa coba Di aplikasikan Selanjutnya kita tutupi Dengan tanah ataupun pupuk yang sudah siap pakai Biar tidak berterbangan sahabat ya Nah dilanjut jangan lupa Kita siramkan air bersih secukupnya Oke sahabat Untuk tutorial video yang singkat kali ini Saya rasa dicukupkan sekian Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi Lebih kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh